Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kesen kita Omah Genta Semoga video ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua Kembali lagi kita akan mereview masih seputar renovasi rumah subsidi Dalam video kali ini saya akan memberikan review mengenai renovasi rumah subsidi ya teman-teman disini untuk renovasinya ini dibikin full dari area fasad sampai ke area belakang ini saya nanti banyak sekali inspirasinya khususnya untuk teman-teman semua dalam hal melakukan renovasi rumah subsidi untuk ukurannya sendiri ini 30 per 60 ya teman-teman jadi untuk lebarnya itu 6 meter sedangkan panjang ke belakangnya ini kurang lebih sekitar 10 meter kita mulai dari area fasad bagian depan disini terlihat untuk area fasad bagian depan untuk area pagar ini pagar tembok dan juga pagar besi yang bisa digeser untuk area pagar tembok disini ukurannya kurang lebih 3 x 1,5 meter nah disini yang menarik untuk area pagar tembok ini dikombinasikan dengan roaster ya teman-teman jadi untuk pemasangan roasternya ini dikasih untuk isian tengahnya nah ini untuk pemasangannya juga dibikin acak ya teman-teman jadi terlihat lebih estetik dan juga lebih menarik untuk konsepnya sendiri rumah ini menggunakan konsep minimalis industrial ini terlihat dari area fasad depan untuk finishingnya menggunakan cat dengan warna abu-abu dikombinasikan dengan warna putih teman-teman ini banyak sekali aksen industrialnya terutama di area pagar dan juga area dinding depan untuk area pagar temboknya sendiri disini juga sudah terdapat nomor rumahnya ya teman-teman jadi terlihat lebih estetik dan juga lebih menarik untuk kanopinya disini menggunakan kanopi besi holo dan untuk atapnya sendiri disini menggunakan atap transparan ya teman-teman jadi untuk atap transparan seperti ini kelebihannya nanti untuk pencahayaan di siang hari itu akan lebih bagus teman-teman jadi menjadikan area rumah ini di area dalam teras maupun ruang tamu ini lebih terang untuk siang harinya untuk ukuran karpot sendiri disini ukurannya kurang lebih sekitar 3x4 meter jadi memang gak terlalu luas namun disini sudah cukup atau sudah bisa untuk memuat mobil dan juga motor untuk kanopinya disini juga sudah di finishing menggunakan warna hitam dock sedangkan untuk lantainya disini sudah dipasang granit dengan ukuran 60x60 ya teman-teman nah disini dipilih dengan warna abu-abu atau warna coklat ya teman-teman jadi selaras dengan area pagar tembok ataupun dinding depan untuk area dinding depan sendiri disini sudah dilakukan pengacatan ulang dan untuk cat yang dipilih disini dipilih warna abu-abu abu-abu tua dikombinasikan dengan warna putih ya teman-teman jadi terlihat lebih menyatu karena ini konsepnya kan industrial ya teman-teman sedangkan untuk area pagar besi yang bisa digeser ini pas area besinya itu menggunakan besi hollow sedangkan untuk isiannya itu menggunakan expand sesuai dengan konsep rumah ini adalah rumah industrial teman-teman jadi untuk pagar seperti ini memang lagi hit untuk saat ini teman-teman ini bisa dicontoh khususnya untuk teman-teman semua yang ingin melakukan penggantian atau pemasangan pagar rumah subsidi untuk terasnya sendiri ini memang tidak terlalu luas disini untuk terasnya minimalis ya teman-teman untuk lantainya juga sudah dipasang keramik dengan ukuran 50x50 sedangkan untuk kusen pintu dan jendela disini sudah diganti menggunakan UPVC atau aluminium dipilih untuk warnanya itu menggunakan warna putih ya teman-teman jadi terlihat lebih kontras dan juga terlihat lebih keren untuk area fasad depan ini jadi perpaduan antara warna putih dengan abu-abu ini menjadikan rumah ini terlihat lebih estetik untuk renovasinya sendiri ini selain fasad depan ini nanti untuk area tengah dan juga belakang dan juga kamar ini juga sudah dilakukan renovasi semua ya teman-teman jadi ini sangat inspiratif untuk teman-teman semua untuk area tengah disini untuk ruang tamu khususnya jadi di area tengah ini selain untuk ruang tamu juga bisa difungsikan sebagai ruang keluarga nah disini juga sudah terpasang dipad yang nantinya bisa dipasang untuk TV televisi jadi bisa dijadikan sebagai ruang keluarga untuk area tengah ini untuk plafonnya sendiri yang menarik disini plafonnya sudah diganti ya teman-teman jadi ini menggunakan plafon Gibson nah yang menarik disini untuk plafonnya itu sudah dibikin drop selling teman-teman nah disitu juga sudah terpasang lampu-lampu pencahayaannya disini juga sangat bagus untuk kipas anginnya juga bagus banget ya teman-teman disitu dipilih dengan warna hitam doff jadi sesuai dengan tema rumah ini baik untuk eksterior maupun interiornya itu dipilih untuk konsep industrial teman-teman untuk pemilihan catnya juga sangat inspiratif disini dipilih warna abu-abu juga teman-teman untuk lantainya sudah diganti juga menggunakan granit dengan ukuran 60x60 untuk warnanya juga abu-abu ini sangat bagus untuk granit 60x60 seperti ini menjadikan area rumah subsidi ini terlihat lebih lega dan juga luas nantinya untuk area tengah ini akan difungsikan sebagai ruang tamu dan juga sebagai tempat ruang keluarga teman-teman ini sangat inspiratif untuk teman-teman semua khususnya untuk pemilik rumah subsidi sekedar tip untuk rumah subsidi itu kalau bisa dalam dekorasinya atau pengisian furniturnya itu dipilih sesuai dengan ruangannya jadi ukuran ruangannya maksudnya teman-teman jadi kalau bisa furniturnya itu gak usah terlalu besar yang makan tempat teman-teman kita beralih menuju ke area kamar untuk area kamar pertama ukurannya disini kurang lebih 3x3 meter nah yang menarik disini untuk area kamar dindingnya itu sudah dikasih wallpaper ya teman-teman jadi menjadikan area kamar ini terlihat lebih estetik dan juga menarik sedangkan untuk area langit-langitnya disini tidak lupa juga sudah diganti untuk plafonnya menggunakan plafon Gibson dan juga dibikin drop selling untuk kusen pintu dan cedilanya juga sudah diganti menggunakan GPVC atau aluminium ya teman-teman jadi terlihat lebih keren untuk lantainya ini sama dengan area tengah tadi ini sudah menggunakan granit dengan ukuran 60x60 perpaduan warna putih dominasi dengan abu-abu untuk area kamar ini menjadikan kamar ini terlihat lebih estetik dan juga lebih menarik tentunya ini untuk kamar kedua ya teman-teman hampir sama untuk kamar kedua untuk langit-langitnya juga sudah diganti untuk plafonnya sedangkan untuk dindingnya juga sudah diganti untuk catnya teman-teman ini sangat inspiratif untuk teman-teman semua untuk dekorasi ruangannya juga bagus pemilihan warna cat dindingnya ini juga sangat inspiratif juga untuk cat dindingnya ini selaras dengan area lantai teman-teman kita menuju ke area belakang untuk area belakang sendiri kita mulai dari area sisi kanan ya teman-teman untuk sisi kanan ini untuk langit-langitnya juga sudah di plafon menggunakan Gibson juga nah yang menarik disini area atas itu dibikin dak ya teman-teman jadi nanti fungsinya untuk dak belakang ini sebagai tempat toren air tidak lupa di area belakang juga dikasih atap transparan teman-teman jadi untuk area belakang ini nantinya dimanfaatkan sebagai tempat cuci jemur jadi untuk atap transparan yang ini nanti bisa untuk pencahayaan di area belakang selain untuk pencahayaan juga bisa untuk mengeringkan pakaian teman-teman ini yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat cuci jemurnya tinggal nanti dipasang mesin cuci dan juga jemuran jadi kalau misalnya melakukan penjemuran pakaian itu tidak harus ke area depan teman-teman jadi nanti cukup ditaruh di area belakang ini untuk pakaiannya juga sudah bisa kering kita menuju ke area dapur ini untuk sisi sebaliknya atau sisi berlawanannya itu dimanfaatkan sebagai dapur teman-teman nah disini sudah terpasang juga atau sudah dibuat meja dapur minimalisnya ini memang dibikin lurus ya teman-teman horizontal nah disini untuk area dapur juga sudah terpasang kitchen setnya nah kitchen setnya disini minimalis untuk konsepnya sedangkan untuk finishingnya disini dikombinasikan antara warna putih dan juga hitam sesuai dengan meja dapurnya yang mana untuk meja dapurnya ini juga kombinasi warnanya putih dan juga hitam teman-teman tidak lupa disitu juga sudah terpasang kompor tanam dan juga wastafelnya teman-teman untuk dekorasi dapurnya atau untuk tata ruang dapur ini juga sangat bagus inspiratif juga semoga video ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita sudah terima kasih telah menonton!